Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini mari kita membuat garnish yang gampang lagi teman-teman ini bener-bener super simple dan gampang banget jadi tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya pertama kita siapin dulu nih timun yang ukurannya besar teman-teman lalu setelah itu kita cuci setelah dicuci kita kupas menggunakan di kupas ya kita iris menggunakan pisau kupas itu maksudnya ya Kenapa harus menggunakan pisau kupas supaya tipisnya sama rata gitu loh teman-teman Nah kalau sudah kita pilihin nih yang bagus-bagus kalau yang soek-soek mah nggak usah dipakai ya yang menceng-menceng nggak usah dipakai kita ambil yang bagus aja setelah itu kita tusuk menggunakan tusuk gigi eh tusuk gigi panjang banget tusuk sate teman-teman nah seperti ini ya di jigsaw gitu ya teman-teman kayak makanan korea tahu enggak teman-teman yang suka nonton drakor ada kan ya kayak makanan ditusuk panjang gitu ya Nah kayak gini kita tekan-tekan langsung untuk bagian atasnya udah ya ngambil tomat cherry kalau nggak ada tomat cherry pakai apa Kakak pakai ini apa namanya eh anggur ya teman-teman nah lebih enak lagi ya pakai anggur nah seperti ini udah jadi teman-teman udah langsung bisa dipakai gimana teman-teman gampang banget kan ya hasilnya ya lumayan lah ya Oke kita ulangi lagi teman-teman jadi ini satu timu tuh bisa jadi jadi berapa gitu bunganya jadi banyak banget teman-teman hemat lagi ya Nah seperti ini aja jadi selain hemat biaya juga hematan agak karena bikinnya bener-bener gampang nah seperti ini Oke sekarang kita puter bagian bawahnya ya biar kayak mekar gitu loh temen-temen langsung kita pasang ini apa namanya tomat cherry-nya seperti ini Aduh ini mah lucu banget ya kita hitung jadi berapa teman-teman ini aku bikinnya nggak banyak-banyak cukup bikin lima aja untuk bagian bawahnya biar nggak kelihatan polos banget jadi kita kasih kacang panjang kalau nggak ada kacang panjang dikasih apa boleh dikasih batang bunga bawang boleh dikasih batang daun bawang terus apalagi kacang bukan kacang atau ya apa sih teman-teman buncis astagfirullah dikasih buncis gitu ya bagian bawahnya nah aduh lihat atuh ya ini mah cute pisat kalau pas disusun itu pengen nggak sejajar tingginya teman-teman bisa potong lagi ya kacang panjangnya jadi ada yang panjang ada yang pendek kayak gitu oke teman-teman saatnya kita naruh ya kita susun maksudnya gitu diusahkan pilih timunnya yang ukurannya besar jadi dia tidak oleh gitu loh pas kita taruh berapapun jumlahnya ya nggak berapapun maksudnya lima tangka itu nggak akan oleh Oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung Selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe sekatunya ditunggu supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih